Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini Yaitu Presiden Jokowi Dodo Mengusulkan soal metaverse Yaitu bisa ngaji dan dakwah di dunia Virtual Metaverse versi Mark Zuber Jadi sudah ada gambaran seperti ini Ketika nanti ada di dunia virtual atau metaverse Nanti membutuhkan kacamata VR, virtual reality Dan ada haptic engine-nya Supaya bisa terdengar real dan merasakan langsung Bagaimana sosialisasi atau keadaan di dunia virtual tersebut Dan Presiden kita Mengajak para kader Nasratul Ulama Untuk bersiap diri menghadapi kemajuan teknologi Salah satunya metaverse Jadi ini tidak serta-merta langsung Masuk begitu saja Namun perlu Pembelajaran dulu Perlu perkembangan dulu Menunggu bagaimana metaverse yang Versi Mark ini sudah diluncurkan Jadi Bapak Presiden ini Menganjurkan supaya Masyarakat itu selalu Berkembang Mengikuti Teknologi Dan selalu belajar Tentang hal-hal yang baru Dan Mari kita lihat Metaverse yang sudah ada saat ini Apakah memungkinkan Untuk berdakwah di dunia virtual Yang saat ini sudah ada Salah satunya di Sandbox Seperti ini gambarannya Ini merupakan dunia metaverse Versi Sandbox Bisa kita lihat disini Untuk Tanah yang di Sandbox ini Rata-rata sudah Berpenghuni semua Sudah ada pemiliknya semua Dan mulai penuh Di Sandbox ini Apakah mungkin nanti Dibangun masjid Di dunia Sandbox ini Dunia metaverse ini Atau Seperti apa Realisasinya Kita belum tahu Namun Mengikuti perkembangan teknologi itu Sangat penting sekali Mungkin nanti Berdakwahnya bisa Membeli salah satu tanah disini Dan memasang banner Banner-banner dakwah Atau seperti apa Atau Mungkin Dibuatkan Suatu tempat Dan orang itu bisa Hadir ke tempat tersebut Untuk Beribadah Mungkin Jadi perlu Peradaptasi terlebih dahulu Mempelajari bagaimana Metaverse itu Bergembang Jadi nanti kelebihan Berdakwah di Metaverse ini Orang itu bisa langsung Berhadapan Real Melalui Itemnya Atau Perwakilan Diri disitu Jadi nanti Berbentuk orang Secara virtual Bisa hadir disitu Bisa bersosialisasi Berinteraksi sosial Mungkin bisa Selain berdakwah Bisa belajar disitu Mempelajari ilmu Hadir secara langsung Ini lebih bagus sih Karena Mengingat pandemi Covid ini Semakin Berkembang Variannya Jadi bisa menjaga Transmisi Hanya dari rumah Bisa belajar agama Dituntun langsung Dengan Ahlinya Jadi Presiden kita ini Sangat visioner Kedepan Tidak ingin kalah Dengan kemajuan Teknologi Harapannya Kedepan mungkin Bisa dibangun Masjid disini Karena semua Ada disini Semua brand Semua Yang ada di dunia Dunia nyata Sudah membeli tanah Disini Mari kita lihat Nanti perkembangannya Dan itu saja Apabila ada pertanyaan Atau yang ingin dibahas Silahkan terus Di kolom komentar Apabila ingin mengikuti Video selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati